selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam gimana kabar ini teman-teman, mudah-mudahan teman-teman semua baik-baik saja dan mudah-mudahan selalu dilancarkan rezekinya teman-teman, kita mau pulang ke arah Chongkeang ini kita dari ujung jaya, ini jalan Cikamurang di belakang saya ada jalan Cikamurang kita mau pulang, tapi lewatnya ke Chongkeang kita mau ke arah Chongkeang, kita mau eksplor jalan yang menghubungkan antara ujung jaya dan Chongkeang ini lewat jalur sini ini jam 3 habis dari mana bang? habis dari mana bang? oke, ini habis dari main kita habis dari Indramayu sekarang kita mau pulang ke Semendang lewat jalan ini ya gak lewat apa? gak lewat ujung jaya atau gak lewat Cikamurang dari Indramayu kita ke Cikamurang terus kita pengen lebih cepat lewat sini mudah-mudahan lebih cepat dan jalannya bagus dan jalannya bagus nah ini teman-teman ada proyek ini ya tol? tol wow nah ini proyek tol nanti tol Cisundau itu masuknya yang dari ujung jaya itu dari sini ini kayak apa ya? kayak yang gimana gitu ya? konsepnya ya? kayak belum kelihatan ya? yang pasti ke situ kayaknya tuh? iya ini gak terlalu rame ya? gak terlalu rame? mobil motor juga tapi, tapi gak tau nih kalau misalkan udah jadi tol ya? iya ini nanti ada produk ini tenah-tenahnya sudah pulang lagi bukan lagi perkebunan ini iya ini ada batas desa kayaknya di depan bro? desa Cipelang Cipelang oh desa Cipelang berarti kita ini lewatnya pihak Cipelang ya? berarti tembus ke Conggeyang saya gak kebayang gimana jadinya gitu? iya gak kebayang ya? jadinya kayak gimana gitu? jika terlalu rame gitu kan? jika kayak kayak yang acak-acakan gitu kan? tau-tau jadi gitu kan? oh iya teman-teman ini di dashboard kita sekarang ada bendera merah putih ya? selama Agustus kita akan pasang ya? iya selama bulan Agustus kalau misalkan kita nge-vlog kita insya Allah kalau misalkan ini beneranya gak hilang kita pasang terus ya? gak diperjalan ini kita dapet dari itu dari Indramayu mudah-mudahan gak lepas ya teman-teman selama Agustus lah hitung-hitung kita mempengaringati Jendri Gahayu Republik Indonesia yang ke berapa? 75 ya? yang ke 75 tahun mantap cuy ini jalannya masih bagus ya di beton cuy masih mulus masih mulus gak tau ke depannya nih kesananya maksudnya kayak gimana ya? kita lihat sama-sama nanti mantap cuy kalau mau eksplorasi jalan-jalan ya mungkin teman-teman baru tahu ya? iya betul baru tahu nih kesini jadi ya sedikit kejutan tantangan kita udah berkendara kita di luar rekaman ini ya di luar rekaman ini kita ke Indramayu sekitar 4 jaman ya 4 jam 4 jam kita riding itu dari Indramayu mungkin sebelumnya teman-teman teman-teman yang udah nonton yang kita eksplor jalur Sanca-Indramayu ya yang semudang ke Indramayu lewat Sanca itu itu kita langsung ke Indramayu bro ya nah bagi teman-teman yang belum nonton videonya silahkan boleh klik hard di atas ya atau enggak nanti linknya saya sertakan di deskripsi video ini oh ini namanya jalan apa ya? nggak tahu ya? nggak tahu ini ya ini pokoknya desa Cipelang aja nih ini dusunnya dusun apa ini nih? mungkin teman-teman bagi teman-teman rumahnya yang kelewat ya mungkin silahkan komen di bawah dan bagi teman-teman yang baru mampir ke channel saya silahkan untuk tekan tombol subscribe-nya teman-teman dan jangan lupa dinyalakan juga loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi kalau misalkan saya upload video terbaru gitu karena kedepannya kita akan eksplorasi tempat-tempat menarik ya jalan-jalan unik penghubung terus jalan menuju lokas wisata atau tempat yang unik lainnya gitu cuy ini di sebelah kiri kita ada sungai ya ini sungai apa ini namanya ya? dan mungkin bagi teman-teman yang punya rekomendasi tempat yang menarik atau jalan penghubung yang menarik yang ingin kita eksplor komen aja di bawah komen aja di bawah video ini ya nanti kita masukin wishlistnya ya masukin agendanya kita atur nanti agendanya gitu kan nah ini kita masuk di esamaran lagi nih enggak tahu nih, belum ada ya desa apa lagi nih enak ya jalan-jalan masih di beton coy iya waaah waaah baru juga kita ngomong jalannya enak yaaah abis jalannya aaaah lalu aja kita harus jalan gini terus ya iya gak pernah terus jalan waaah aduh kita harus off-road lagi teman-teman waaah aduh ini jalannya hancur ya ini mah bagusan jalan yang sanca ya menurut saya gitu iya kalau yang sanca jalannya emang jelek tapi enggak seterusnya jelek kayak gini mudah-mudahan depan udah tersambung iya mudah-mudahan ini bisa diperhatikan ya siang siang soalnya kalau hujan apa gini iya kalau hujan kalau misalkan musim kemarau ya kalau musim kemarau ya mungkin enggak terlalu parah cuman iya cuman itu aja berdebu aja aduh ini tahun berapa terakhir diperbaiki nih jalannya ya ini hutan-hutannya udah pada ditebang bro ini harusnya hutan jati ya gak tau ini apa nih kayu putih atau apa ya kayak kayu putih gitu ya coba ini ada pelangnya nih cipelang ya kayu putih bro bener bro iya iya kayu putih tadi ada tulisannya kayu putih ini coba dipetik dulu sedikit kau kayu putih iya ya mungkin harus diproses dulu mungkin kaliptus 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 ya kita tadi dari intramayu ke citamurang sini enaknya mulus ya iya jalannya maksudnya ya ada sedikit satu dua yang inilah tapi gak ada yang jalan kayak gini dan agak bergelombang sedikit ya tadi tapi gak harus kayak gini jalannya enak lurus terus ya bro ya hehehe wah ini udah kayak jalan ini bro aduh 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 jalan proyeknya wah ini ada jalur ke bawah itu kemana ya iya tuh kemana ya tuh jadi ini panas banget sih uh gila gersang ya cuy iya jam 2 kita berangkat dari indramayu ya setelah makan siang tadi di indramayu baru kita berangkat bang bang ngapain bang indramayu bang hehehe enggak kita main aja pengen tahu indramayu iya dan mungkin teman-teman jangan di sklip iklannya ya hehehe kalau nonton video saya hehehe hehehe kalau misalkan jalannya bagus ya dari ujung jaya mau ke Cimalaka atau ke Conggyang lewat sini lebih cepet bro ya cepet ini ya iya oh ini ada barung oh ada barung oh ini ada enggak lewat aja lah hehehe bentar bentar udah saya kasih aja kasihan kalian saya mau minta tolong atau gimana ya hehehe ternyata yang itu sumpangan iya iya jadi kita ngasih bukan untuk dia memperbaiki jalan ini gitu iya dia kan cuma seorang untuk memperbaiki jalan ini kan gak mungkin iya kecuali yang disana tuh bro ya yang di jalan sanca tuh banyak juga yang memperbaiki ya jadi itu ya kalau mau kasih ya kalaupun saya nggak apa-apa hehehe ngasih syukur-syukur gitu yang penting ikhlas bro ya iya yang nonton video ini yang tahu daerah ini ini lihat nonton ini banyak banget ini di nombongan mana ini waduh banyak nombongan ya awas hati-hati nah ini ada perbatasan desa ini desa apa sih namanya bebakan asem desa bebakan asem wah ini sih jalannya agak ini ya agak mendingan yang tadi kan hampir hancur semua jalannya tetep aja ya tapi ya tetep aja ini aspal-aspalnya masih kelihatan lah cuman berlubang kayak gini aja kayaknya pilihnya iya kayaknya pilihnya wah gunung tampompasnya udah mulai kelihatan teman-teman dari sini ya belakang gunung tampompas kita wow wow piunya lumayan cuy piunya mantep mantep eh lumayan eh piunya cuy wow tapi ini panas banget ya iya geseng banget wow jelek lagi jalannya gaya hancur lagi waduh woy mantep cuy woy mantep oh ada sapi sama oh iya takutnya ada nyebrang wow wow wuuh iya baton lagi cuy gas wih mantap cuy waduh kenapa lagi tuh banyak yang ini ya banyak yang gak muat gak kuat nanjak ya ini gak kuat nanjak ini terlalu banyak tahan dulu tahan dulu ini overload sih menurut saya mudah-mudahan diperbaikin lah ke depannya jalanin ini lumayan soalnya ya bro aduh kondisi jalannya teman-teman ternyata aduh luar biasa ya cukup kalau misalkan untuk olahraga enak ya makin menguras energi untuk olahraga mungkin enak tapi untuk sejari segi kenyamanan ini pasti gak direkomendasiin buat dilewatin sendiri atau malam hari kita kan iya kalau malam-malam kalau misalkan malam-malam saya agak rekomendasiin teman-teman lewat ke sini kalau misalkan apalagi teman-teman sendirian ya dan belum ini ya belum apal ya belum apal medannya nah kita mungkin sekarang tunjukin ya kondisi jalannya sekarang kayak gimana biar teman-teman tahu dan mungkin bisa menjadi acuan atau misalkan apa ya pertimbangan siapa tahu terpaksa harus lewat jalan sini bagaimana jalannya nah kayak gitulah teman-teman ya kondisinya wow udah masuk pemukiman nah ini bagus nih segini ya lumayan ya tapi jelek lagi sedikit-sedikit sih ini jeleknya oke mantap wow oke mantap bro karya mantap guru degen bro guru degen oh di depan kalau gak salah kita mau udah nyampe ya ke pertigaan yang itu Tugu Opak oh iya iya ini kan SMK ini kan oh betul udah habis SMK ini kalau gak salah di depan tuh Conggeang cuy wow oke tuh kan kita cari tempat yang ini ya yang enak buat closing alhamdulillah teman-teman teman-teman kita udah nyampe di Conggeang wah ini udah masuk ininya ya kotanya Tugu Opak ya mantap siip mantap oke alhamdulillah teman-teman kita udah nyampe Conggeang kita tepat di depan alun-alun Conggeang ya dan ini mesin Agung Conggeang ya ini udah hadaan pas banget teman-teman ya ternyata teman-teman itulah tadi kondisi terakhir ya jalan penghubung antara ujung jaya dengan Conggeang maaf banget teman-teman ini udah adanya kita langsung closing kita persiapan mau ke sholat dulu selain istirahat terima kasih teman-teman sudah nonton sampai selesai jangan lupa di subscribe jangan lupa di share ke teman-teman lainnya supaya channel saya semakin berkembang terima kasih teman-teman see you next time the next video bye-bye you